Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di laporan pemilu. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima pengandugrahan pangkat istimewa menjadi Jenderal TNI hari ini. Tanda kehormatan kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI bintang 4 ini diberikan langsung dari Presiden Joko Widodo. Pemberian tanda kehormatan kenaikan pangkat menjadi Jenderal TNI bintang 4 kepada Prabowo Subianto berlangsung dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkat. Juru bicara menhan Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak membeberkan alasan pemberian tanda kehormatan tersebut karena dedikasi dan kontribusi Prabowo dalam dunia militer. Presiden Joko Widodo memberikan pemberian anugerah kenaikan pangkat istimewa berupa gelar Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto. Menurutnya kenaikan pangkat bagi Prabowo bukanlah hal yang baru dilakukan dalam pemerintahannya. Baik ini dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya menganugerahkan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI bintang 4 kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa jendera teknik keberumahan. Presiden Jokowi Dodo mewanti-wanti masih ada beberapa tahapan pemilu 2024 sampai Oktober mendatang. Jokowi menekankan perlu langkah proaktif untuk memitigasi disinformasi pemilu. Saya ingatkan masih ada beberapa tahapan pemilu sampai Oktober nanti yang perlu langkah-langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik, untuk memitigasi disinformasi-disinformasi pemilu, serta menjaga kerukunan, menjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa dan negara. Jajaran TNI-Polri yang saya banggakan, yang saya cintai. Tantangan yang kita hadapi sekarang ini bukan tantangan-tantangan yang muda, bukan hanya tantangan di dalam negeri, bukan hanya tantangan di domestik, tapi justru yang paling berat adalah tantangan eksternal, tantangan global yang sangat rumit, juga bisa berdampak signifikan pada situasi ekonomi dan situasi sosial di dalam. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Jenderal Kehormatan TNI dari Presiden Jokowi Dodo sebelum Prabowo terdapat beberapa tokoh yang pernah mendapat gelar sama berikut profil kelima tokoh tersebut. Jenderal Kehormatan TNI dari Presiden Jokowi Dodo Pemirsa, laporan pemilu akan kembali setelah jeda, tetaplah di laporan pemilu. yang pertama dan paling hangat informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, live di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, live di Garuda TV. Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda dengan berbagai fakta penting sepanjang hari. Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan diulas secara mendalam. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 11 malam, live di Garuda TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di laporan pemilu. Presiden Joko Widodo memberikan penyematan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden menyematkan rencana dan tanah bintang di Bahu dan Pundak Prabowo. Nah, lalu bagaimana tahapannya? Kami telah terhubung secara virtual bersama jurubicara Kementerian Pertahanan, Kakak Dhanil Ahzhar Siman Juntak dan Pengamat Militer Mas Hairul Fahmi. Selamat sore. Mas Dhanil dan Mas Fahmi, selamat sore. Selamat sore. Oke. Mas Fahmi, kita ke Mas Dhanil sebentar. Karena ini Mas Dhanil sepertinya waktunya pendek. Mas Dhanil, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat untuk Menteri Pertahanan atas anugerah bintang 4 kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nah, Mas Dhanil, atas anugerah ini bagaimana? Menurut Mas Dhanil, kenapa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dianggap layak menerima anugerah bintang 4 Jenderal Kehormatan? Pertama, Mbak Aik, saya coba jelaskan terlebih dahulu argumentasi regulatifnya. Kenapa Pak Prabowo itu layak dan pantas memperoleh tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa sebagai Jenderal Kehormatan. Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2022 yang lalu itu pangkat istimewa dan pangkat istimewa dan pangkat istimewa ini dianugerahkan kepada Pak Prabowo pada tahun 2022 yang lalu. Pertama ini hanya diberikan kepada Menteri Pertahanan dan juga Panglima TNI. sesuai dengan peraturan Panglima TNI nomor 34 tahun 2011. Nah, konsekuensi dari pemberian tanda kehormatan bintang Yudha Dharma Utama ini, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, maka Pak Prabowo itu berhak mendapatkan kenaikan istimewa karena beliau dari militer. artinya beliau punya hak untuk diberikan tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa sebagai Jenderal Kehormatan. Nah, namun memang dua tahun yang lalu Pak Prabowo belum bersedia memperoleh Jenderal Kehormatan tersebut. walaupun secara rekulatif itu bisa dilakukan oleh Mabres TNI. Karena sesuai dengan pasal 33 ayat 1 dan 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2009. Namun Pak Prabowo dua tahun yang lalu belum bersedia baru. Kemudian pada 2004, awalnya 2003, akhir itu kemudian Mabres TNI, Panglima TNI dalam hal ini, di akhir-akhir ini, itu kemudian mengajukan dan merekomendasikan pemberian tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa sebagai Jenderal Kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian akhirnya keluarlah Kepres nomor 13 TNI tahun 2024 terkait dengan pemberian tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan kepada Pak Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Nah itu alasan argumentatifnya, alasan regulatifnya Pak Prabowo diberikan tanda kehormatan Jenderal Kehormatan dalam hal ini. Kemudian kedua, argumentasi kualitatifnya. Baik, Pak Prabowo sudah meniti karir di dunia militer cukup panjang. Dan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hari ini juga dianggap oleh Presiden itu berkinerja baik. Kemudian kontribusinya untuk dunia pertahanan, untuk dunia militer, itu sangat kontributif. Banyak, artinya banyak perkembangan-perkembangan positif terkait dengan kerja-kerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Sehingga ini menjadi pertimbangan Pak Presiden untuk kemudian memberikan tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa Jenderal Kehormatan tersebut. Itu yang kemudian dirasakan oleh Mabes TNI. Sehingga usulan ini disampaikan oleh Mabes TNI, kemudian diterima oleh Presiden. Jadi dua argumentasi ini, baik argumentasi regulatif atau regulasi dan argumentasi kualitatif, inilah yang kemudian melatar belakangi pemberian anugerah atau tanda kehormatan dan pangkat mas. Begitu, Mbak I. Mas Dhanil, ini tadi mendengarkan penjelasan dari Mas Dhanil, kita bisa melihat bahwa sebetulnya rekomendasi atau usul ini sudah lama gitu ya. Nah, tapi kemudian sekarang Pak Menteri, Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto baru bersedia sekarang. Tapi juga banyak pihak melihat gitu Mas, apakah ini dikaitkan dengan tadi bahwa sekarang bahwa Prabowo dan Presiden gitu ya, dalam dianggap gitu ya, karena apakah ini dianggap tadi ada yang bilang menanam jasa atau ini pasca, memang hasil penghitungan belum ditetapkan, tapi ini kemenangan dari Prabowo sebagai Presiden dan calon Presiden, wakil, calon Presiden dari Pilpres 2024 berdasarkan hasil quick count, itu seperti apa Mas, kalau dikaitkan dengan hal-hal tersebut? Justru kan seperti tadi juga dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo, Pak Prabowo sempat belum bersedia menerima tanda kehormatan, jenderal kehormatan ini, karena beliau menganggap, Pak Prabowo dalam hal ini menganggap, saya belum banyak berbuat, ini rendah hatinya Pak Prabowo selalu begitu. Kemudian juga pertimbangan Presiden yang juga tidak memberikan sebelum Pilpres, itu juga berangkat dari nanti takut ada peraduga macam-macam, karena itu langkrim Pilpres, sehingga baru ditandatangani oleh Presiden, ketika Pilpres sudah selesai, sehingga Pak Prabowo bisa bebas dari peraduga-peraduga politik, karena kan Pak Presiden juga khawatir tadi sudah dijelaskan oleh Pak Presiden, kalau kemudian ada anggapan-anggapan yang politis terkait dengan pemberian kenaikan pangkat istimewa terhadap Pak Prabowo. Oke, artinya Mas Daniel memang tidak ada kaitannya ke sana ya, cuma ini kan hari ini ramai gitu ya, banyak pihak ini kan semakin semacam mengukuhkan gitu Mas, kedekatan dan hubungan, dan ya artinya disebut semacam ya memang satu tim gitu, terkait keberlanjutan ke depan gitu, apakah seperti itu Mas, Mas Daniel? Kalau Pak Prabowo dekat dengan Pak Presiden Jokowi itu pasti ya, karena apa? Karena memang Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan, kalau tidak dekat itu justru jadi tidak pantas, apalagi memang Pak Prabowo sebagai capres, dan hari ini Presiden Elek sebutlah begitu versi Quick Account, dan insya Allah hari ini, artinya punya komitmen sejak awal melanjutkan program-program baik yang sudah dimulai oleh Pak Prabowo. Jadi, kalau kemudian muncul asumsi politik macam-macam, ya tentu Pak Prabowo dari Menteri tidak bisa mencegah, ya silahkan saja, tafsir-tafsir politik itu bebas dibuat oleh para pihak. Baik. Nah, tadi kan Mas Daniel, ini pertanyaan sebelum Mas Daniel harus pamit ya, Mas Daniel ini kan juga masih kontroversi hari ini, ramai lah, tadi kan menyambut, tadi yang tadi silahkan, tadi yang Mas Daniel sampaikan, silahkan tafsir-tafsir politik tersebut gitu ya, mengkaitkan dengan penganugerahan Jenderal Bitang 4 kepada Prabowo Subianto. Cuma ada beberapa pengamat yang mengatakan, katanya itu tidak sah secara legal pengangkatan Prabowo Subianto, karena tadi ada pernah-pernah diberhentikan secara tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Perwira, karena terkait kasus pelanggaran HAM. Itu seperti apa Mas Daniel menjelaskan hal ini? Kalau ada pengamat yang ngomong begitu, berarti pengamatnya tidak capable. Ah, historis. Artinya dia tidak membaca dengan baik keputusan yang dibuat beberapa puluh tahun yang lalu itu. Kenapa? Pak Prabowo tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat. Yang ada adalah Pak Prabowo itu pensiun, berhentikan dengan hormat. Jadi Pak Prabowo keputusannya itu adalah Pak Prabowo berhentikan dengan hormat. Dan sampai dengan detik ini, baik Pak Prabowo itu memperoleh dana pensiun. Jadi Pak Prabowo suka sampaikan selip gajinya itu dana pensiun. Pak Prabowo itu sekitar 4 jutaan. Jadi lebih tinggi gajinya Mbak Aik ketimbang dana pensiun. Pak Prabowo yang 4 juta itu. Jadi tidak pernah diberhentikan tidak hormat, beliau berhenti dengan hormat, kemudian masih sebagai purnawirawan dan mendapatkan dana pensiun. Jadi kalau ada pengamat yang berhenti tidak hormat, disebutnya dituduh seperti itu, justru pengamatnya ini ahistoris dan tentu berangkat dari ketidaksukaan dan kebencian. Kak Daniel, ini satu lagi pertanyaan terakhir. Memang Prabowo belum ditetapkan karena KPU masih penghitungan. Tapi ini kan beliau artinya pemenang hasil quick count dan angkanya selisih terpauh jauh. Dua kali lipat dibanding pasangan 01 dan 03. Terpauh jauh. Nah, apakah ini pengangkatan Prabowo Subianto legitimasi sebagai Jenderal Bintang 4 itu semakin mengukuhkan jika kemudian nanti dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke depan? Seperti apa Mas Dhani melihatnya? Mbak Aik, saya tidak bisa mengomentari terkait pemindu. Karena di belakang saya, Anda undang saya sebagai jurur. Baik, 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 baik. Oke, Kak Daniel, jadi artinya untuk hari ini memang masih ramai gitu ya bahwa kontroversi terkait bagaimana pro-kontra gitu ya terkait pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Jenderal Kehormatan Bintang 4 tapi yang pasti ini menjadi dari Kak Daniel sebagai jurubicara dari Kementerian Pertahanan bahwa tidak ada yang salah dalam pengangkatan Prabowo Subianto mendapatkan anugerah tersebut ya, Kak, mengkonfirmasi hal tersebut ya? Betul, betul Mbak. Yang jelas ini pengangkatan Pak Prabowo atau penganugerahan kehormatan sebagai Jenderal Kehormatan yang diberikan oleh Pak Jokowi ini secara regulasi tadi saya sebutkan secara kualitatif sangat layak. Kira-kira begitu Mbak. Kak Daniel, masih ada waktu atau sudah harus pamit? Saya akan... Saya mohon maaf karena saya sudah janji. Oke, siap, siap. Terima kasih kalau gitu Kak Daniel. Anzar Siman Juntak, jurubicara Kementerian Pertahanan sudah bergabung lewat Zoom di laporan pemilu. Selamat sore, Kak Daniel. Sore, Mbak. Sore. Kita lanjut ke Mas Hairul Fahmi. Oh, kalau gitu kita harus komplek sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana. Laporan pemilu akan kembali setelah jeda. Tetaplah di laporan pemilu. Halo Indonesia. Kini Garuda TV dapat disaksikan melalui saluran digital terestrial. Segera scan ulang UHF sesuai kotamu untuk menemukan Garuda TV di sebelah kota Nielsen berikut. Jabodetabek di 31 UHF. Sampu Rasun Bandung di 35 UHF. P.E.K. Barenda Semarang di 36 UHF. Sugengrawu, Yogyakarta di 29 UHF. Sugengrawu, Solo di 29 UHF. Halo area-area Surabaya, di 38 UHF. Om Swastiastu Denpasar, di 30 UHF. Horas Medan, di 37 UHF. Napa Habar Banjarmasin, di 35 UHF. Apakah Reba Makasar, di 34 UHF. Terima kasih Anda masih bersama kami di laporan pemilu. Dialog saya bersama pengamat militer nih. Tadi sudah dengan jurubicara Kementerian Pertahanan, Daniel Anzar Simanjuntak. Sekarang kita dialog bersama Mas Hairul Fahmi, pengamat militer. Menanggapi penganugerahan Jenderal Bintang 4 kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi Dodo. Mas Fahmi, Mas. Halo Mas. Ya. Terima kasih Mas tadi. Karena tadi saya minta maaf harus bicara dengan Mas Dhani sebentar karena dia harus pamit. Kakak Fahmi, Mas Fahmi, menanggapi hari ini ramai Mas, kontroversi pro-kontra lah terkait pengangkatan anugerah Jenderal Bintang 4 kehormatan kepada Prabowo Subianto. Nah, saya mau bertanya dulu. Kalau dari menurut Mas Hairul Fahmi, gimana Mas? Ya, saya mengamini ya apa yang disampaikan oleh Bang Daniel tadi ya bahwa memang pemberian pangkat kepada, pemberian pangkat secara istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Nah, di Undang-Undang itu memang ada istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi, bukan kehormatan ya. Istimewa ya. Seperti yang beberapa media sempat keliru menyebutkan ya. Nah, kenaikan pangkat secara istimewa atau penganugerahan pangkat secara istimewa ini adalah hak yang menyertai pemberian tanda kehormatan bintang militer oleh negara. Dan itu diberikan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara kepada penerima tanda kehormatan bintang militer tadi. Nah, kita tahu tadi disebutkan juga oleh Bang Daniel bahwa Pak Prabowo ini memegang empat tanda kehormatan bintang militer utama. Cuman saya koreksi sedikit. Bukan hanya dua pemegang bintang militer utama, bintang hidradarma utama itu ya. Tapi ada tiga. Tiga malah ya? Tiga. Presiden adalah pemilik pertama dari semua gelar tanda jasa dan tanda kehormatan yang diberikan oleh negara. Tiga. Nah, yang dua yang lain adalah Menteri Pertahanan dan Panglimat TNI. Ya, gitu ya. Jadi, itu tadi sudah disebutkan, ada empat bintang militer utama yang dipegang oleh Pak Prabowo. Dan karena itu, itu sudah cukup sebagai dasar pemberian pangkat secara istimewa kepada beliau sesuai ketentuan tadi Pasal 33 Undang-Undang No. 20 tahun 2009. Nah, apa namanya? Karena, kalau ada yang menyebut itu sebagai pendaikan pangkat kehormatan atau pemberian pangkat kehormatan, ya itu yang saya kira memang tidak tepat dan bisa menimbulkan persepsi keliru. Oke, baik. Pangkat kehormatan sudah tidak dikenal ya dalam Undang-Undang yang mengatur soal TNI dan keperajuritan. Kemudian juga PP No. 39 tahun 2010 yang mengatur tentang administrasi keperajuritan TNI juga tidak mengatur soal pemberian pangkat kehormatan. Tapi, pemberian pangkat, penganugerahan pangkat secara istimewa itu diatur oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2009. Jadi, kalau ada anggota DPR, ada pengamat mengatakan bahwa itu tidak tepat ya karena TNI tidak ada aturan soal itu. Ya benar, Undang-Undang TNI tidak mengatur itu. Tapi, itu diatur di Undang-Undang No. 20 tahun 2009. Karena penganugerahan pangkat secara istimewa itu adalah hak yang melekat pada penerima tanda kehormatan bintang. Ya, itu salah satu bentuk penghormatan dan menghargaan dari negara. Jadi, ini bukan berkaitan dengan administrasi keperajuritan, tapi berkaitan dengan hak-hak dari penerima tanda kehormatan. Oke, baik. Artinya Mas Fahmi, kenapa kemudian jadi keliru dan jadi ramai hari ini? Karena tadi ya, mispersepsi, salah menggunakan, melihat peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya Mas, ya. Telah terjadi tadi. Bahwa ada beberapa pengamat yang keliru gitu ya. Ya, betul. Bahkan ada juga yang masih mengutip, apa namanya, ketentuan lama dari peraturan pemerintah tahun 1959. Padahal itu kan sudah tidak berlaku ya. Oke, baik. Soal gelar dan tanda jasa dan tanda kehormatan itu sepenuhnya ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2009. Nah, cuman saya juga mau koreksi sedikit. Mungkin mengingatkan kebanyakan itu bahwa sebenarnya karena itu konteksnya adalah hak yang melekat pada tanda kehormatan. Saya kira, apa namanya, bukan hanya TNI sebenarnya kalau di aturan itu ya. Oke, seperti itu ya. Tapi, apa namanya, TNI, AS dan Kementerian Pertahanan, AS dan Kementerian Pertahanan, bahkan warga negara Indonesia di luar lingkungan TNI maupun Kementerian Pertahanan juga bisa. Baik. Tadi syaratnya punya kontribusi yang luar biasa terhadap pembangunan TNI dan pertahanan negara, kan gitu. Nah, di masa lalu, di masa udah lama, pernah ada warga negara Indonesia, warga sipil yang dianugerai, apa namanya, pangkat istimewa, pangkat kehormatan ini, Jenderal Bintang 4, namanya Herul Saleh, mantan wakil Perdana Menteri. Baik, baik. Nah, itu pernah ada. Jadi, apa namanya, karena itu tidak terkait dengan administrasi keberadiritan, dia bisa diberikan juga pada warga negara sipil yang tentunya kontribusinya luar biasa. Nah, ini penjelasan Mahfami, paling tidak bisa menjelaskan ya, bagaimana mispersepsi yang terjadi di masyarakat ya, Mas. Nah, tadi menarik yang Mas Fami sampaikan, pernah ada, tadi Pak Herul Saleh pernah diangkat juga pangkat keistimewaan Bintang 4. Apakah ini mirip seperti ini, Mas? Yang kemarin kita sudah tahu juga bahwa ada juga sipil gitu ya, Deddy Corbusier gitu mendapatkan penghargaan letnan ya, kalau nggak salah, atau melatih ya, Mas ya? Betulkah, hampir miripkah seperti itu? Nah, beda. Kalau saya memang, saya sejak awal sebenarnya tidak sepakat dengan dalam konteks letal tituler Anu ya. Oke, oke, oke. Deddy Corbusier karena pangkat tituler itu bukan penghargaan, itu penugasan. Oh, penugasan. Beda hal ya, beda hal. Jangan bisa makan, jangan bisa makan ya, Mas? Jadi, jadi kalau dia tugasnya jelas, nah, kebelakangan kan tugasnya diperjelas. Sehingga, ya, menjadi, apa namanya, layak lah dia menerima. Tapi, ketika tugasnya tidak diperjelas, itu masalah. Kalau itu berupa penghargaan, apa namanya, yang diberikan bukan pangkat tituler. Baik. Nah, Mas Fahmi, ini kan, ya karena ini masih harinya, dimana hari penganugerahan gitu ya, ramai gitu ya. Ini kan menyangkut tadi, walaupun tadi Mas Kak Daniel Alzar Simanjotak sudah menjelaskan, cuman ini saya mau mendengar dari versi Mas Fahmi. Kan ini dikait-kaitkan bahwa ini, ya, satu koalisi gitu ya, ada anaknya Pak Presiden gitu, menjadi calon wakil Presidennya Prabowo Subianto. Dan apakah ini ada terkait ke sana gitu, dan semacam ada yang bilang ini menanam jasa, menanam modal, bahwa Presiden gitu ya, kepada Prabowo Subianto yang kita tahu bahwa Prabowo Subianto gitu, masih unggul sekarang berdasarkan hasil quick count dan penghitungan real count dari KPU sementara ini. Gimana Mas, menurut Mas Fahmi? Iya, kalau saya, pertanyaannya kemudian adalah, dari sisi mana pemberian pangkat itu bisa tidak pantas gitu ya? Tadi saya katakan bahwa berdasarkan undang-undang, punya hak dan memenuhi syarat. Bahkan kalau mengacu pada penganugerahan tanda kehormatan tadi, bintang militer utama tadi, yang dilakukan pada tahun 2022, juga sudah dijelaskan oleh Bang Daniel, mestinya penganugerahan pangkat istimewa itu sudah bisa diusulkan dan dilakukan pada tahun yang sama. Tapi kan keterangan dari Bang Daniel tadi, Pak Prabowo menolak, karena merasa belum berkontribusi. Nah, bahwa sekarang dianggap saat yang tepat, ya mungkin Presiden mempertimbangkan bahwa Pak Prabowo sudah menunjukkan kontribusi yang luar biasa gitu ya, sepanjang menjadi menjabat Menteri Pertahanan dan memperhitungkan juga kontribusi-kontribusi beliau sebelumnya gitu. Baik, ya tadi mengulangi pertanyaan saya dengan Mas Daniel ya Mas, beberapa pihak gitu ya yang cukup kontra gitu ya terkait anugerah ini gitu, masih lah Mas. Menurut Mas Fahmi, kenapa ya Mas gitu ya, seorang Prabowo Subianto gitu seolah-olah melekat gitu Mas, untuk bagi sebagian pihak gitu ya terkait anggapan atau tuduhan sebagai di dalam kasus pelanggaran HAM itu seperti apa Mas Fahmi melihatnya? Pertama, faktanya, apa namanya, soal hukum ya, maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan Pak Prabowo sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, ya. Lama itu tidak ada, itu saja beliau tidak bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat, dan saya kira asas Praduga tidak bersalah, mestinya juga dilakukan oleh para ahli hukum, para sarjana hukum yang mungkin berbeda mendapat, mestinya juga bisa menjalin sebaliknya, mengapa asas Praduga tidak bersalah, tidak dianggap tidak patut ditetap dihukum pada Pak Prabowo. Oke, Mas Fahmi, ini masih pertanyaan soal yang sama. Kalau melihat Mas, kalau Mas Fahmi melihat sosok gitu ya, Prabowo Subianto, saat itu kan ketika kasus isu pelanggaran HAM tersebut terjadi di tahun 1998 gitu ya, Mas Fahmi melihatnya, bagaimana Mas? Apakah saat itu, saat beliau menjabat Pangkosrat, saat itu memang menjalankan tugas, seperti apa Mas? Ya, faktanya pada saat itu beliau adalah prajurit aktif, prajurit aktif, dia terikat oleh Sabta Marga dan juga prajurit, dan karena itu juga harus tunduk dan patuh pada perintah atasan gitu, sehingga kalau kita lihat, ya kemudian, bahwa kemudian ada perintah soal, apa namanya, soal fakta-fakta yang terjadi pada mas itu, ya, keputusan Presiden terhentian dengan honat Pak Prabowo Subianto dari Dinas Petrajuritan, yang disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa, itu sudah menjawab semuanya, dan me-clear bahwa Pak Prabowo dibertingkan dengan honat, tidak dipecat, dan catatan-catatan negatif terkait itu, artinya, apa namanya, tidak menjadi fakta, tidak menjadi fakta hukum. Mas Fahmi, saya masih punya beberapa pertanyaan lagi, tapi kita harus jeda sebentar ya. Pemirsa, jangan rumah-rumah, dialog saya bersama Mas Hayro Fahmi, pengamat militer, kami lanjutkan setelah jeda, tetaplah di laporan pemilu. yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Laporan 8 siang, setiap hari, pukul 12 siang, live di Garuda TV. Beragam peristiwa mewarnai malam hari Anda dengan berbagai fakta penting sepanjang hari. Membahas berbagai fakta yang menjadi sorotan diulas secara mendalam. Laporan 8 malam, setiap hari, pukul 11 malam, live di Garuda TV. Mas Fahmi, terima kasih Mas, kita masih dialog. Saya masih ingin menggali Mas. Tadi ada satu yang saya catat dari Mas Fahmi, mengatakan bahwa saat itu ketika kejadian yang sekarang, sampai sekarang dari tahun 98 sampai sekarang 2024, masih terus diangkat Mas. hal negatif dianggap itu selalu mendompleng gitu ya, kepada Prabowo Subianto. Tapi ini saya menarik Mas, yang tadi Mas Fahmi sampaikan, bahwa saat itu Prabowo Subianto gitu ya, misalnya tidak bisa disebut, misalnya tadi, sebagai pelanggar HAM gitu ya, tadi yang seperti Mas Daniel sampaikan, karena itu misalnya tidak terjadi. Tapi tadi yang Mas Fahmi sampaikan, saat itu menjalankan tugas gitu ya, menjalankan tugas sebagai, di TNI gitu sebagai prajurit, dan harus menjalankan tugas negara. Nah, Mas Fahmi melihat, hal itu kan tidak pernah disampaikan oleh Prabowo sendiri, maksudnya dia tidak pernah menyatakan tersebut kan, membela dirinya, bahwa hanya menjalankan tugas. Bagaimana Mas Fahmi melihat figur Prabowo Subianto, yang seolah-olah bahwa saya tidak salah, saya hanya menjalankan tugas, tapi itu tidak disampaikan oleh Prabowo Subianto. Seperti apa Mas? Iya, kalau kita melihat proses persidangan, di Dewan Kehormatan Berwira pada saat itu pun, beliau sangat, apa namanya, kooperatif ya, memberikan keterangan-keterangan, apa yang dia ketahui, berkait dengan apa yang terjadi, dan situasi pada saat itu ya. Dan dari situ, saya menangat beliau, bersedia mengambil tanggung jawab yang besar. Dan beliau, apa namanya, dalam konteks itu, merasa, apa namanya, kalau kita lihat, legowo ya, untuk, apa namanya, menerima segala konsekuensi yang berkaitan dengan, apa namanya, apa yang terjadi pada saat itu, apa yang menjadi beban, tanggung jawab, jawab pidapatannya, kan begitu. Nah, itu yang, saya kira mungkin, harus kita lihat, itu juga yang terjadi pada saat, beliau bagaimana, kemudian ketika, mendapatkan anugerah, tanda kehormatan, bintang militer utama tadi, kemudian, beliau menolak untuk, diusulkan, mendapatkan kenaikan pangkat, jenderal bintang 4, pada saat itu, tahun 2022, itu kan menunjukkan, bagaimana beliau, apa namanya, mengukur dirinya, lebih, bahkan lebih rendah, daripada, apa yang orang lihat, apa yang orang nilai, dan begitu. sehingga, dia hanya, ingin, berkontribusi, lebih, dan semakin lebih, Jadi, ketika hari ini, kita mendengar, komentar singkat, beliau terkait dengan, apa yang dirasakan, ketika, dianugerah, kenaikan pangkat, secara istimewa itu, ya, beliau hanya menjawab, berat, berat, ini kan, saya kira, ini luar biasa, soal, lain-lain, pro kontranya, dan penilaian-penilaian negatif, saya kira, waktu yang akan menjawab. Baik, Mas Pami, ini satu pertanyaan, seberapa besar, Mas, anugerah, jenderal, gitu ya, itu kan semacam, pangkat tertinggi kan, dalam TNI, gitu ya, nah, seberapa besar, Mas, arti pentingnya, anugerah, jenderal, bintang 4 ini, kepada, siapapun, prajurit TNI, termasuk saat ini, misalnya hari ini, Prambu Subianto Mas. Ya, menjadi, jenderal bintang 4 itu, cita-cita semua prajurit. Baik. cita-cita semua prajurit. Saya yakin itu. Enggak, namanya cita-cita tertinggi, puncak tertinggi dari karir seorang prajurit TNI adalah, jenderal bintang 4. Tentunya semua bercita-cita ke sana. Semua mendambakan, tapi tidak semua bisa mendapatkan, kan gitu. Nah, ada yang mendapatkan karena karirnya segala-galanya, tapi ada juga yang mendapatkan, seperti Pak Prabowo ini, mendapatkan anugerah, gilal bintang 4, istimewa, ya, karena kontribusinya yang luar biasa. Nah, ini, ini, melampaui, apa namanya, melampaui, apa namanya, melampaui tugas-tugasnya gitu ya, dia berkontribusi luar biasa, sehingga, tadi saya katakan, bagaimana itu bisa dikatakan tidak layak dan tidak patut kemudian, gitu. Jadi, menurut saya, karena jenderal bintang 4, itu adalah bentuk, apa namanya, cita-cita yang tertinggi dari semua prajurit, dan ketika ini, apa namanya, Pak Prabowo kemudian, ya sempat terputus cita-citanya, nah, ini adalah bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara bahwa, dan pengakuan, ya, terutama pengakuan dari negara bahwa, Pak Prabowo berkontribusi luar biasa. Baik. Mas Ero Fahmi, terima kasih sudah berdiskusi di laporan pemilu, dan memberikan pencerahan kepada kita semua hari ini. Terima kasih Mas Fahmi, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.